berzikir, salawat dan sebagainya dan saya sangat cinta akan Tuhan itu akan Rasulullah S.A.W langsung Nabi kita menjawab Al-Mar'u Ma'aman Ahabba seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai kalau kita mencintai Rasulullah InsyaAllah hari kiamat bersama dengan Rasulullah S.A.W dan benar-benar hati kita tertumpu kepada kecintaan kepada baginda Rasulullah S.A.W saya tertarik dengan syair seorang penyair India yang ulung Duktur Muhammad Iqbal dalam syairnya bahasa Urdu, bahasa Farsi apa dia kata? bahwasanya umat Islam ya kita-kita ini semua lah bukan tidak mengerti makna cinta tapi tersilap mengalamatkan cinta silap alamat rasa cinta di hati ada tapi alamat itu kemana? alamatnya silap sepatutnya kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammadun S.A.W baru sesuai tapi kecintaan orang di akhir zaman banyak tersilap anggaplah pada hari ini orang banyak mencintai Ronaldo bukan Muhammadu cinta teralamat kepada Ronaldo baik saya nak tanya tonton dan perempuan kalau majlis macam ni kita buat hari ini pagi ini pukul sembilan kita nak buat pukul dua pagi agak-agak tonton boleh main tak? ikhlas jawab ni bukan kata saja nak ra'i saya kalau kata dua pagi kira-kira mari lah ni ikhlas cakap saja masing-masing salah-salah penceramah pun tak boleh main macam itulah kan jadi tapi kalau jam dua pagi itu piala dunia oh masya Allah sanggup sanggup dengan kopi dengan apa semua siap ya kan maknanya rasa cinta itu ada tapi alamatnya itu tersilap alamatkanlah kepada kekasih kita dan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala orang yang kasihnya akan menyebabkan kita boleh masuk ke dalam syurga jadi kata Anas bin Malik mengomentari kejadian tadi aku cinta akan Rasulullah s.a.w tapi aku tak boleh beramal seperti amalan Rasulullah aku cinta kepada Abu Bakar tapi aku tak boleh beramal dengan amalan Abu Bakar aku cinta kepada Umar tapi aku tak boleh beramal seperti amalan yang ku harapkan mudah-mudahan aku dikumpulkan dengan mereka semua nanti dalam syurganya dengan berkat kecintaan itu jadi pagi hari ini semua kita yang datang ke sini ini berniat untuk mempertebal kecintaan kepada baginda Rasulullah s.a.w menerusi kitab Syama'il Rasulullah s.a.w Syama'il ini membicarakan tentang kesempurnaan peribadi Rasulullah s.a.w ketinggian akhlak beliau dan juga dan bagaimana Nabi kita sesuai untuk dijadikan sebagai tauladan sebagai ikutan Al-Imam Al-Sayyid Sulaiman Al-Nadwi dalam sebuah kitabnya yang bernama Al-Risalatul Muhammadiyah dia berkata seseorang yang layak untuk dijadikan ikutan kuduah tuntunan itu mesti pada dirinya ada tiga sifat baru orang itu sesuai dijadikan sebagai ikutan pertama antaku nasiratuhu tarikhiyatan bahwa sejarah hidupnya terbukti secara nyata otentik dalam sejarah kokoh pembuktian memang terjadi hal itu secara apa secara kuat terbukti dalam sejarah sejarah Rasulullah s.a.w memang sejarah yang dimaklumi semua dan tercatit dalam sejarah kutubus sitah Bukhari Muslim Abu Daud Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah itu semua catitan kepada akhlak Rasulullah s.a.w dan sirah Rasulullah s.a.w apakan lagi kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama khusus untuk Syama'il Rasulullah s.a.w seperti yang dikarang oleh Imam At-Tirmidhi dalam Syama'ilnya dan juga oleh ramai di kalangan ulama yang menyebutkan Syama'il Rasulullah s.a.w secara tidak langsung dalam kitab-kitab mereka seperti kitab Ash-Shifa yang dikarang oleh Imam Al-Qadhi Ayat Rahimahullah Ta'ala itu pertama sejarah orang itu diketahui secara pasti kita semua walaupun mengaji ini tak tinggi mana tapi semua tahu Nabi kita lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awal lahir di Mekah orang tuanya yang laki-laki Abdullah meninggal dunia Nabi kita masih lagi dalam kandungan ibunya lahir dalam keadaan yatim ibunda beliau meninggal dunia apabila Nabi kita berumur 6 tahun setelah itu beliau dipelihara oleh tu'wan dia yang bernama Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun setelah itu Abdul Muttalib meninggal diganti dengan Abu Talib dan seterusnya begitulah maklumat-maklumat yang yang am semua kita tahu tak ada satu pun yang tersembunyi yang terselindung bahkan yang lebih detail-detail lagi jauh lebih terperinci semua dicatitkan cuma kita saja yang tak baca bukan masalah tak ada tertulis tapi lengkap tertulis masalahnya tidak semua orang berkesempatan nak menatap nak membaca sirah yang mulia tersebut di segi kesabitannya dalam sejarah tak ada siapa meragukan jadi kitab-kitab hadis itu catitan kepada akhlak Rasulullah kemudian syarat yang kedua orang yang patut dijadikan kedua itu ialah orang yang contoh kehidupannya lengkap melengkapi kepada semua aspek kehidupan mulai budak-budak sampai orang remaja sampai dewasa sampai apapun ada contoh dalam kehidupan Rasulullah tak ada satu pun yang tertinggal sebagai ahli ibadat sebagai pemimpin tentera sebagai adi yang adil sebagai hakim yang adil sebagai komandan peperangan sebagai orang yang sangat penyantun penyabar semuanya ada contoh dalam kehidupan baginda Rasulullah dan contoh itu bukan nak bagi ada saja itu syarat yang ketiga semua contoh itu adalah lengkap contoh Nabi kita nak jadi ahli ibadat ahli ibadat yang paling mantap sampai bengkak kedua kakinya karena beribadat di waktu malam contoh kepada seorang suami seorang suami yang paling ideal yang paling hebat kepada istri-istrinya Nabi kita bersabda sepaling baik akhlak kamu ialah orang yang baik akhlaknya dengan istrinya aku orang yang paling baik kepada istri-istriku itu standar ukuran kebaikan akhlak bukan akhlak yang hebat itu orang yang paling hebat kepada tamu dia yang itu biasa lah tamu setahun sekali Mei enam bulan sekali Mei bolehlah kita kata sila 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 segala kita berikan keistimewaan kepada tamu kita tapi istri kita yang sudah hidup suku abad dengan kita masih mampukah berbudi bahasa bahasa yang indah macam bahasa kita baru kahwin hari itu atau dah berubah dari bahasa kita dulu awal-awal panggil abang awal-awal mereka tua ada anak panggil abah ada cucu lah panggil tukuan masha'allah pas apa boleh berubah daripada abang kepada abah kepada tukuan orang yang itu juga panggil abang walaupun ada cucu pas apa panggil tukuan panggil abang kan masih masih menjaga bahasa yang indah walaupun sudah berkeluarga walaupun sudah ada zuriat anak cucu jadi Nabi kita bersabda orang yang paling baik orang yang paling baik kepada istrinya situ standar kebaikan akhlak seseorang bukan kepada orang lain ini minta maaf kadang-kadang di pejabat ada perempuan lain telefon masha'allah lemah lembut cakap apa yang saya boleh bantu ini 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 tak apalah lemah lembut sangat ada perempuan mana tahu telefon dia pun cakap sedap lepas itu isteri dia telefon abang berai habis nanti beli berai beli ke rumah abang tahu semua itu cakap kasak masha'allah tadi masa perempuan lain telefon cakap lemah lembut bila perempuan dia telefon masha'allah dia cakap abang tahu semua macam tak boleh cakap apa yang saya boleh bantu kepada isteri pun jadi benda ini kata nabi kita ukuran kebaikan akhlak seseorang itu kepada orang yang paling dekat dengan dia si suami kepada isteri isteri kepada suami begitulah lebih kurang ada terkandung dalam syama'il rasulullah sallallahu sallallahu ini kita akan melihat sebenarnya syama'il rasulullah bukan sekadar kitab yang macam ini saja kecil 10 kali ganda yang ini pun tak memadai kalau nak membicarakan semua kehebatan akhlak baginda rasulullah sallallahu kitab yang ada di hadapan kita ini adalah satu sedutan diambil daripada kitab sayrus salikin juzuh yang kedua bab yang ke 10 jadi diambil dari kitab sayrus salikin juzuh yang kedua bab yang ke 10 disana al-imam al-ghazali rahimah Allah ta'ala membicarakan khusus tentang syama'il rasulullah sallallahu sallallahu sallam dimana al-imam al-ghazali rahimah Allah ta'ala dalam juzuh yang kedua ihya ataupun syekh abdussamad al-falimbani dalam kitab sayrus salikin juzuh yang kedua juga itu membicarakan adat membicarakan adat apa itu adat adat makan adat minum adat bekeluarga adat bersahabat adat dengan orang tua adat berbosafir bermacam-macam adat nah jadi al-ghazali mengambil contoh adat yang paling sempurna yaitulah adat baginda rasulullah sallallahu itu yang itu yang dia muatkan pada bab yang ke-10 pada juzuh yang kedua tersebut jadi saya pun setelah mentahkik sayrus salikin saya ambillah bab yang ke-10 ini karena rasa tertarik untuk mengasingkannya dalam satu bab supaya mudah bagi orang yang mahu membaca sebahagian daripada Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Syama'il ini maksudnya apa ya seperti manaqib contoh-contoh yang kita ambil daripada akhlak rasulullah sallallahu walaupun Syama'il tasel maknanya perangai tapi tidaklah semua perangai Rasulullah disebutkan disini tapi disini dia ambil beberapa sedotan saja untuk menjadi contoh kepada kita baik tuan-tuan buka muka surat kita perkenal dulu isi kitab ini muka surat lima rumawi lima rumawi di bawah isi kandungan isi kandungan nanti yang dibaca nanti saya bayangkan dulu kandungan kitab ini mengandungi muqaddimah fentahkik yaitu saya sendirilah kenapa perlu diasingkan sebuah buku daripada kitab Sayyur Salikin khusus membicarakan Syama'il Rasulullah sallallahu yang kedua riwayat hidup Imam Al-Ghazali rahimah yang ketiganya riwayat hidup Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang mengarang kitab Sayyur Salikin kemudian halaman satu nah sini bermula kita akan baca nanti pengenalan kitab pada menyatakan adab kehidupan dan menyatakan perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasal yang pertama pada menyatakan perhimpunan daripada kebajikan perangai Nabi sallallahu 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 yang telah dihimpun oleh setengah ulama dan memungut ia akan dia daripada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fasal yang kedua pada menyatakan perhimpunan daripada adab Nabi sallallahu sallallahu yang lain daripada apa yang tersebut dahulu itu yang diriwayatkan oleh abul buhturi rahimah allahu ta'ala fasal yang ketiga pada menyatakan perkataan Nabi dan tertawanya cara Nabi kita bercakap macam mana cara Nabi kita gelap macam mana itu diriwayatkan supaya dapat dicontohi oleh umatnya dia gelap macam mana kita pun kena tiru gelap Rasulullah macam mana fasal yang keempat pada menyatakan perangai Nabi sallallahu dan adabnya dalam makan makanan makan dan minum adab makan cara dia makan kaedah dia makan dan apa makanan yang dia sukai dan seterusnya fasal yang kelima pada menyatakan kelakuan Nabi sallallahu dan perangainya dan adabnya di dalam memakai pakaian apa pakaian yang Nabi kita suka pakai bagaimana Nabi kita memakainya fasal yang keenam pada menyatakan memaafkan Rasulullah sallallahu akan kesalahan manusia serta kuasa ia membalas akan kesalahan mereka itu Nabi kita pemaaf sepatutnya boleh membalas tindakan orang lain kepada dia tapi dia memaafkan fasal yang ketujuh pada menyatakan diam Rasulullah sallallahu itu daripada barang yang membenci ia akan dia Nabi tak suka suatu benda tapi Nabi kata mencelak diam saja seperti makanan kadang-kadang makanan itu Nabi kita tak suka dia tak kata apa dia tak kata aku tak pandai makan yang ini ataupun buat geli leman kesehatan orang nak makan bagaimana kalau Nabi kita tak suka kepada suatu makanan macam dhob nanti contohnya Nabi kita ziarah ke satu kampung orang kampung itu minum yang tersedap di kampung itu dhob bakar oh mashaAllah yang itu bagi mereka sedap minum di kampung itu penghormatan Nabi kita tak makan sampai kesudah Nabi kita tak makan Tuhan rumah pun berasa tegak Tuhan tak makan hidangan yang istimewa Nabi kita kata saya tak pandai makan karena mak saya tak pandai buat macam ini kepada saya waktu saya kecil jadi tak biasa makan Nabi tak kata aku gele-geleman saya minta maaf karena mak saya tak ajak saya kecil-kecil makan yang ini budi bahasa Nabi kata Khalid bin Walid aku tarik ke depan aku dan Nabi tak makan dari bawah dia yang makan Khalid bin Walid orang perkasa orang orang berani doftar memang nombor satu bagi dia tapi bukan biawak tanpa kita lain salah faham halal yang halal itu biawak pasir yang ada di gurun pasir dan kecil-kecil saja bukan biawak kita satu depah panjang dia yang itu lain dan biawak dia paling panjang setengah meter saja tak lebih daripada itu baik yang ke lapan menyatakan kemurahan Nabi SAW dan menyatakan pemberiannya Nabi kita seorang yang pemurah dan bagaimana Nabi kita memberi kepada orang lain fasal yang kesembilan pada menyatakan berani Nabi SAW bagaimana ukuran keberanian baginda Rasulullah SAW fasal yang kesepuluh pada menyatakan tawadu'a Nabi kita SAW dan merendah diri fasal yang kesebelas pada menyatakan surah 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 bentuk badan Nabi SAW dan menyatakan rupanya dan kejadiannya artinya bodi Nabi itu bagaimana muka dia bagaimana tangan dia bagaimana pengawak dia bagaimana diterangkan semua fasal yang terakhir yang kedua belas pada menyatakan segala mu'ajizat Nabi Muhammad SAW dan alamat yang menunjukkan atas kebenarannya nah inilah dua belas fasal yang kita nak cuba baca pada pagi ini mudah-mudahan kalau tak boleh semua pun sebahagian daripadanya biasa kita buat daurah Syama'il ini dua hari dua malam yang kita nak buat sepagi ini saja maknanya paling kuat boleh makan suku saja jadi tuan-tuan jangan kecewa sebutnya yang dulu karena memerlukan masa dua hari dua malam tapi saya pun tak ada masalah sepanjang itu jadi apa yang tak boleh buat semua jangan tinggal semua buatlah sekadar mana yang kita termampu jadi insyaallah kita akan buka daripada muka surat satu kita kita ada dua orang mukri silahkan mulai pada pengenalan muka surat satu pengenalan ini satu keterangan pada menyatakan pengajaran Allah akan dikasih dan pilihannya dengan disebutkannya di dalam Tuhan kata kata Al-Imamul Ghazali Rahimahul ta'ala i'dam anahu kana kathiran dara'ati waibtihadi dahiman su'an minallahi ta'ala ayu zainahu bimahasini adami wa makariman akhlaq artinya ketahui oleh bahawa sendiri Nabi sallallahu alaihi wa sallam ajalah dia banyak berbentah diri dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padahal senantiasa bertekanan dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahawa memperhiasi dia dengan adat yang baik dan perangai yang baik ini diantara kehebatan Nabi kita sallallahu alaihi banyak merendahkan diri dan berdoa kepada Allah memohon ya Allah anugerahkanlah kepada aku akhlak yang baik minta memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya dikaruniakan kepada kita akhlak yang baik mungkin kita jarang-jarang memohon demikian Nabi kita menangis-nangis minta kepada Allah ya Allah anugerahkanlah kepada aku ini akhlak yang baik sehingga dengan akhlak yang baik itu engkau memudahkan dakwahku akhlak Nabi yang baik banyak memudahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita sudah berakhlak yang baik jadi mudahlah untuk diterima oleh umat akan apa yang Nabi kita sampaikan dan sentiasa meminta kepada Allah minta minta dan minta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik terus Dua-dua minta baikanlah akhlakku dan kejadian diriku artinya akhlak terbaik rupa bentuk diri yang terbaik kan disebutkan dalam kitab-kitab maulid wakana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wakhuluqa Nabi kita sallallahu sallallahu itu orang yang paling baik ciptaan badannya dan juga akhlaknya paling baik tak ada orang yang ini kalau bahasa banjar sikit boleh faham kita faham bahasa bungas tak tahu cantik lah kalau macam itu bungas itu bahasa banjar bungas cantik lawa nabi kita orang yang paling cantik rupanya pada badannya dan juga paling hebat paling tinggi pada akhlaknya sepaling baik sehingga mengikut pujian hassan bin sabit kepada rasulullah sallallahu sehingga kalau nabi kita tengok muka dia dicermin dia tak ada komen paling hebat kita tengok muka dicermin banyak benda kita nak boleh cadang hidung tarik sikit beri manjung hidung kita ini pisah sikit beri menjung sikit kulit kalau boleh bagi putih kemerah merahan kulit kita nak nampak hitam sikit mata apa semua banyak komen nabi kita kalau tengok merupanya dicermin tak ada komen parah paling cantik tak ada yang perlu diperbaiki lagi yang itu di segi ciptaan badan akhlak pula masha Allah paling baik tak ada orang lain yang dapat menyamai apakah lagi mengalahkan jadi orang yang rupanya tercantik akhlaknya termulia iaitu Rasulullah s.a.s. Nabi kita sering berdoa Ya Allah berikan kepada aku rupa yang baik dan akhlak yang cantik akhlak yang tinggi itu itu doa Nabi s.a.s. Baik terus Baikan olehmu zatku dan sifatku zatku itu rupakulah yakni baikkan Aisyah rupanya rupanya akan dia daripada kenyataan perangai Rasulullah s.a.s. maka dia berkata tiada-adakah engkau membaca akan Al-Quran maka aku berkata bahkan maka berkata Sayyidatina Aisyah rupanya rupanya Rasulullah s.a.s. itu yang disebut oleh Allah s.a.s. dalam Al-Quran seperti firman Allah s.a.s. dan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia artinya Al-Quran itu apa tulisan adapun praktiknya akhlak Rasulullah s.a.s. artinya apa yang diperintah dalam Al-Quran semuanya sudah dijunjung sudah dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.s. dan apa yang dilarang dalam Al-Quran semuanya sudah ditinggalkan oleh Rasulullah s.a.s. jadi kalau mau tahu akhlaknya Rasulullah bacalah Al-Quran bagaimana keindahan akhlak-akhlak yang disebutkan dalam Al-Quran itu semuanya sudah ada dalam diri Rasulullah s.a.s. jadi Nabi kita itu seperti Quran yang berjalan Quran yang hidup jadi tak payahlah nak kita sebutkan bagaimana akhlak baginda akhlak baginda apa yang kita baca dalam Al-Quran semuanya sudah baginda amalkan jadi adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran Al-Quran sendiri pula memuji Rasulullah jadi masalah memuji Rasulullah bukan satu kesalahan kalau yang salah Allah Ta'ala salah Allah Ta'ala memuji Rasulullah wa'innakala khuluqin azim engkau mempunyai akhlak yang mulia artinya Allah Ta'ala memuji baginda Rasulullah s.a.w. kalau kita-kita yang biasa ini sehebat manapun memuji Rasulullah boleh cuba syaratnya satu saja yang mesti diperhatikan dalam Qasidah Burda tinggalkan cara orang Kristian memuji Nabi mereka jangan puji Nabi Muhammad seperti orang Kristian memuji Nabi Aisyah yang lain pada itu ikut sekehendak muna kata apa silah orang Kristian memuji bagaimana mengangkat Nabi Aisyah daripada martabat insaniah kepada martabat uluhiyah mengangkat Nabi Aisyah daripada martabat manusia kepada martabat Tuhan itu tak boleh artinya asalkan jangan Nabi Muhammad itu dikatakan Tuhan selain daripada itu sekehendak mula memuji dia apapun bahasamu tapi jangan kata Nabi Muhammad pencipta alam tak boleh Nabi Muhammad yang menguasai mentadbir alam itu tak boleh itu sifat ketuhanan lain pada itu gunalah bahasa apapun manusia yang terbaik betul rahmatan lil alamin betul orang yang menjadikan kita ini jadi mulia sebab dia yang kita ini jadi berakhlak mulia menjadi berperadaban menjadi orang yang elok betul Nabi Muhammad membawa alam daripada yang gelap gelita kepada yang terang benerang betul Nabi Muhammad orang yang paling berjasa kepada kita betul sebutlah apa saja jangan sebut dia Tuhan kalau Tuhan itu sifat ketuhanan jangan diangkat daripada sifat ketuhanannya seindah manapun bahasamu silahkan puji dia dia layak untuk dipuji layak penghulu segala Nabi dan Rasul penghulu sekalian manusia orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebutkanlah apalagi kehendakmu sebutlah dia layak untuk itu tapi jangan sebut dia sebagai Tuhan nah kalau orang Kristian dia menuhankan Isa itu tak boleh itu sudah mengangkat martabat manusia kepada martabat ketuhanan itu tak boleh asalkan jangan Muhammad dikatakan Tuhan kamu boleh memujinya sekehendak hati terus dan dan lagi bahawa sendiri adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu mengajar adat yang baik akan Rasulullah sallallahu alaih wasallam dalam Al-Quran dengan firmannya atas atas segala yang menimpamu sesungguhnya yang demikian itu adalah daripada perkara-perkara yang dikehendaki melakukannya dan lagi jerman Allah subhanahu wa ta'ala fa'fu alhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin ertinya maka maafkan olehmu daripada kesalahan manusia dan abuni akan dia kerana bahawa sendiri Allah subhanahu wa ta'ala itu amat kasih akan orang yang buat kebajikan dan nabi firman Allah subhanahu wa ta'ala innallaha ya'muru bin azmu wal ertinya sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil berbuat baik dan memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan munkar dan kezaliman dan lagi kata imam al-gazani rahimah allahu ta'ala walamma kusrat walamma kusrat ruba'iyatuh wa syudja jabiyuhu yaum al-hidhi faj'ala yang sahud dama an wazi'i wa yakun kaiwa yukli'u qawmun khudbu nabi'him dan huwa jadhurum ila rabbihim fa'alzal allah la'isadaka minan amad syaitun ta'diman lahu ala dhalik kawam bismillah ertinya dan kakala dipercakap oleh orang kafir akan gigi nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadapan dan dilukakan akan dahinya pada hari memperangan uhud maka jadi nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu akan darah daripada mukanya padahal dia berkata betapa betapa dampak kemenangan kaum yang menumurkan mereka itu akan muka nabi mereka dengan darah padahal dia menyeru akan mereka itu kepada Tuhan mereka itu maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan akan ayat engkau tidak berhak sedikitpun yang ini wahai muhammad dalam urusan yang ini orang-orang yang ingat itu al-imran 128 dan adalah ayat ini diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya kerana ada perangai yang baik maksudnya disini nabi kita s.a.w orang yang paling banyak disuruh sabar oleh Allah subhanahu wa ta'ala beberapa ayat yang sudah kita baca sampai waktu perang uhud gigi nabi yang ruba'iyah gigi empat bukan gigi yang dua depan gigi yang dua gigi taring yang depan ini gigi apa manis kapak tak apa H2 tapi ini C2 itu patah waktu peperangan uhud karena dilempar batu oleh kaum musyrik nabi kita macam naik marah juga lah hari itu bagaimana suatu kaum akan menjadi bahagia sedangkan mereka melumurkan muka nabi mereka dengan darah luka di dahi nabi dipelipis nabi dan berdarah maka turun ayat menegur nabi s.a.s wahai muhammad itu bukan urusan engkau pasapa marah kepada mereka jangan itu urusan aku masalah engkau kena sabar engkau jangan komplain nabi kita ditegur langsung oleh Allah s.w.t karena mengajarkan adab kepada baginda Rasulullah s.a.s nabi kita pun sabarlah karena ada pimpinan daripada Allah s.w.t ada teguran nabi kita pun adalah rasa nak marah tapi ditegur dibetulkan oleh Allah jangan wai muhammad kasihani mereka jangan marah kepada mereka jadi sedikit pun nabi kita cuba nak tergelincir bukan gelincir cuba ada sedikit langsung ditegur oleh Allah s.w.t maknanya kesempurnaan akhlak baginda Rasulullah s.a.s itu adalah pimpinan yang datang daripada Allah s.w.t jadi yang itu bukan ursan engkau wai muhammad hidayah di tangan aku aku nak bagi kepada siapa yang aku kehendaki engkau teruskan berda'wah dan terus bersabar begitu terus supaya supaya jadi engkau sabar dan pahala sahabat itu berapa banyak yang tiada boleh dihinggakan seperti firman Allah s.w.t artinya nabi kita disuruh syuhud syuhud ini musyahadah walaupun yang luka ini aku dilempar oleh musyrikin ini semuanya ada dengan izin Allah s.w.t nak bagi aku boleh pahala banyak lagi oh macam itu jadi yang dia buat ini tujuannya supaya aku banyak lagi pahala di sisi Allah jadi jangan campur tangan itu urusanku Allah berfirman jadi nabi pun terus bersabarlah macam yang berlaku katalah di Palestine kan ikut syekh Abdus Samad Al-Falimbani suatu kemungkaran yang berlaku yang dikerjakan oleh seseorang itu dipandang daripada dua segi segi pertama itu perbuatan orang kafir macam di Palestine yang keduanya memandangkan itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala maka batin kita mesti menerima itu sebagai keputusan Allah kan kita beriman dengan kadar yang baik dan yang jahat di segi datangnya masalah itu daripada sisi Allah kita kena terima tapi bila kita pandang itu perbuatan orang-orang yang kafir orang-orang yang fasik kita tidak menyetujui ataupun mengingkari perbuatan tersebut karena begitu penataan ilmu syariah kita batin kita tetap menerima ini keputusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala ini dengan dua cara bukan cara kita ingkar sahaja ingkar itu kerana itu perbuatan manusia tadi si anu si anu tadi pada batin kita kena terima itu keputusan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kena terima ini satu peluang yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang falastin untuk mati syahid untuk dapat makam-makam yang tinggi dalam syurga untunglah mereka kita tak dapat ujian yang macam itu jadi makam kita pun rendah sahajalah jadi mereka itu karena kita menerima keputusan Allah memandang hikmahnya disebalik yang terjadi rupanya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki tempat-tempat yang tinggi bagi mereka dalam syurga secara zahirnya itu perbuatan orang Yahudi kita mesti mengingkarinya pada zahir pada batin kita terima itu keputusan daripada Allah ta'ala macamlah juga orang kafir tadi waktu melemparkan batu melemparkan anak panah sehingga melukai pelipis Nabi s.w. ingkar atas perbuatan yang demikian tapi pada masa yang sama juga kita terima itu sebagai keputusan Allah untuk menambah lagi mengangkat martabat Nabi kita Muhammad s.w. seperti sewaktu Nabi kita nak meninggal dunia disebutkan Nabi kita waktu sakaratul maut minta tuala kecil rendam dalam mangkuk Nabi kita berdoa Allah 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 ma'ain ala sakaratul maut ya Allah tolonglah hambamu ini menghadapi sakaratul maut kita ambil tuala rendam di air letak panas Nabi kita sakit rupanya sewaktu dicabut nyawanya oleh malaikat malaikat maut kenapa demikian sedangkan sebahagian daripada awliya awliya Allah tak sakit pun kenapa Nabi kita sakit pada waktu itu itu menyempurnakan pahala untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jadi bila siapapun sakit menerima takdir Allah dengan baik itu bertambah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi kita nak sempurna pahalanya di sisi Allah biar waktu malakal maut cabut nyawa saya biar saya sakit pun tak apa karena sakit itu bukan free sakit itu ada kira apa namanya pahala di sisi Allah itu yang Nabi kita rida walaupun terasa sakit terasa panas mungkin ada orang yang tak sakit dan tak panas tapi kenapa Nabi kita sakit dan panas apakah orang ini afdal daripada Rasulullah tidak Nabi kita supaya lebih sempurna pahala kesabarannya memandang di segi itu jadi beginilah juga dalam perang Wahud bahkan apabila orang kafir Quraish mencincang Hamzah hati Hamzah karena Hamzah dibunuh oleh Wahsy dalam perang Wahud datang si Hindun Hindun ni istri Abu Sufyan dia korek perut Hamzah dia berterbit hati Hamzah dia pun makan kerup kerup dia berniat bernazar nak makan hati Hamzah tunailah hajat ke dia ya kan Umar pun bukan main marah tu dia sampai takat tu kalau aku ternampak sahaja habislah tu ya kan dia bernazar nak makan hati Hamzah Umar marah sungguh-sungguh ya lah maka turunlah ayat kamu dulu apa lainnya macam tu lah juga cuma dapat hidayah awal daripada dia kan Umar bukan adik dia belasah macam lah cuma engkau daripada hidayah awal daripada si Hindun tu Hindun tu akhirnya masuk Islam dia ahli syurga untung lah Umar tak jadi bunuh dia kalau bunuh tak masuk syurga lah dia Masya Allah kamu pun apa lainnya macam tu lah juga dulu pun cuma hidayah Allah lebih dulu masuk ke dalam hatimu maka engkau lah ini orang elok lah dulu-dulu engkau adik engkau sendiri engkau belasah engkau tampar dia engkau lukai dia macam mana sama saja dengan Hindun maksudnya tapi Nabi kita disuruh bersabar kalau Nabi kita tak sabar cincanglah juga habislah Nabi kita pernah bersumpah demi Allah kalau aku menang selepas oh dah akan cincang mereka juga maka turunlah ayat macam mana sabar 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 Nabi kita aku sabar ya Allah tak jadilah kalau aku menang aku tak akan cincang tak jadilah sabar masa Nabi kita bercakap tu karena mengambil hati bapak saudara dia ni Hamzah yang dicincang oleh kaum musyrikin geram sungguh Nabi kita masa tu bila turun ayat tu Nabi kata-kata asbiru aku sabar sabar tak jadilah mencincang kepada mereka langsung dipimpin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan wahyunya itu istimewanya Nabi kita mendapat bimbingan langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim tak ada pak itu Abdullah supaya kelihatan kependidikan yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita sallallahu wa ta'ala Nabi kita bersabda yang mengajarkan adab kepada aku ni Tuhanku langsung bukan pak aku kalau kata Abdullah ni apa namanya hidup dialah yang jaga Nabi masa kecil orang kata Muhammad tak elok pasal pak dia jaga lah tu ni pak dia tak ada bermakna Muhammad ni mendapat akhlak yang mulia langsung bimbingan daripada Allah subhanahu wa ta'ala bukan campur tangan daripada pak dia ataupun pak saudara dia pun tak kenal Abu Talib siapa dia orang yang Masya Allah disebutkan dalam surah Al-Qasasas artinya Abu Talib bukan pendidik kepada Nabi kita Muhammad s.a.s beliau berseberangan fahamannya dengan Nabi kita Muhammad s.a.s artinya murni Nabi kita ni pendidikannya datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala bukan ada campur tangan daripada Abdullah ataupun Abdul Muttalib ataupun Abu Talib tak ada khusus langsung daripada Allah subhanahu wa ta'ala terus ertinya sesungguhnya orang yang orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan bahala mereka dengan tidak terkira kemudian maka berkata pula Imam Al-Ghazali rahimah Allah ta'ala wa'alam anna mislah hadihil ayat fil quran kathirat wa huwa maqsud al-awwal al-awwal bi-ta'di bi-ta'di wa ta'adzim kumma mungu yashruku nur alaka fatil khalq ertinya ketahui olehmu bahawa sebenar yang seumpama beberapa ayat ini yakni seumpama segala ayat yang tersebut dahulu itu iaitu di dalam Al-Quran amat banyak dan iaitu Rasulullah s.a.w. itu pertama-tama yang dikasatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dia ada perangai yang baik dan membersihkan akan dia kemudian maka daripadanya terbitlah pancaran nur Al-Quran itu ke atas segala makhluk sekaliannya artinya ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh bersabar itu pertama dialamatkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. kita selepas itu Nabi kita lah yang pertama dikasat oleh Allah daripada didikan Al-Quran tersebut jadi kita ini orang yang kedua ketiga adalah yang dituju pertama segala perintah dalam Al-Quran seperti perintah bersabar itu Nabi kita lah yang dituju dulu sebelum yang lainnya terus maka adalah pertama-tama pengajaran dalam Al-Quran itu bagi Rasulullah s.a.w. kemudian daripadanya maka sampai pengajaran adat itu kepada makhluk sekaliannya dan demikian lagi tiap-tiap suruhan Allah subhanahu wa ta'ala dan tegahnya itu pertama kepada Rasulullah s.a.w. kemudian sampai kepada umatnya dan kepada sekalian makhluk dan sabda Nabi s.a.w. artinya dibangkatkan akandaku kerana menyempurnakan segala perangai yang baik artinya akhlak yang baik aku disuruh menyempurnakannya karena manusia ini ada fitrah manusia ini ada dalam dirinya bila dia lahir rasa nak buat baik dan benci kepada yang tak baik itu ada jadi aku menyempurnakannya sahaja menyempurnakan contoh orang-orang yang berani di kalangan sahabatnya Nabi kita tak kepak keberanian mereka tapi diarahkan supaya dia berani membela yang benar keberaniannya itu dihargai disempurnakan bukan berani karena nafsu tapi berani karena kebenaran begitu disempurnakan macam sahabat-sahabat Nabi yang kaya seperti S.A.W. sebelum Islam pun kaya selepas Islam pun kaya tapi bila dia kaya selepas Islam Nabi kita arahkan kayanya kepada membuat kebajikan Nabi tak larang kamu jangan kaya dah tetap berniaga tapi kena bayar zakat buat kebajikan itu ini jadi Nabi kita memberikan kunci kepada kesempurnaan akhlak yang mulia bukan melarang orang macam Khalid bin Walid Khalid bin walid ini dia cekap apa namanya mengumandu peperangan dimana dimana saja peperangan yang Khalid bin Walid ikut akan menang waktu zaman jahiliah Khalid bin Walid bersama orang musyrikin waktu perang Uhud kalah Nabi kita Khalid bin Walid menang karena dia cekap lepas masuk Islam semua peperangan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tak ada pernah kalah karena artinya Nabi kita bila orang yang seperti Khalid bin Walid engkau masuk Islam bagi kurang berani tidak tak bahkan kita beri kunci ke dia engkau tetap berani dan jadikan keberanian untuk masuk ke syurga Osman bin Afan engkau kaya tetap kaya jadikan kekayaan untuk masuk ke dalam syurga begitulah yang lain lain lagi daripada kalangan sahabat semua akhlak mereka diberikan bimbingan kunci untuk mereka masuk syurga dengan sebab akhlak dan perangai mereka begitu Nabi kita mengajarkan kepada para sahabatnya terus dan kata Sayyidina Ali radiyallahu'am ya ajaban lirajul muslimin yadihuhu ahuhu muslimu fi hajatin falayara nafsahu likhail ahla falaw kana la yarju sarwaban wala yakhshar ikhaban napadkana yan bari lahu ainsari ila makariman akhlak wa'ilha mimma tadullu ala sabil najab artinya khai terlebih ajaib bagi lelaki yang muslim yang datang akan dia oleh saudaranya yang muslim dalam menuntut akan dia akan hajatnya maka tiada melihat ia akan dirinya iaitu ahli yang layak bagi berbuat kebajikan akan orang yang baginya hajat artinya kita orang beriman ni bila sahabat kita datang minta bantuan daripada kita dia pula seiman dengan kita saat